Halo Sobat KZ sekalian, sesaat lagi kalian akan menyaksikan Silver KZ Cosplay Room Ingin tau bahasan cosplay apa yang akan KZ paparkan terhadap Sobat KZ sekalian kali ini? Silahkan ikuti video ini sampai selesai Halo Sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Kalian sekarang sedang akan menyaksikan Silver KZ Room Oke, waktu kemarin KZ sempet bikin reaksi di bahasan apa ya? Naruto, ya kan? Nah, disitu KZ menyebutkan bahwa segmen ini namanya adalah Silver KZ Cosplay Room Atau Cosplay Zone gitu ya Cosplay Zone kalau nggak salah Nah, setelah dipikir-pikir, nama yang lebih cocok ini dikasih nama Silver KZ Cosplay Room Dan menurut KZ itu pas banget gitu untuk dipakai disini Nah, dimana disini nantinya bakal KZ pakai untuk eksplor semua tentang cosplay yang KZ lakukan Dan semua pengatuan yang KZ tahu di dunia cosplay ini sendiri Oke, jadi kita akan langsung saja ke pembahasan kali ini Kali ini bakal ada lagi reaksi yang KZ buat terhadap sebuah performance di atas panggung Sebelum sampai ke sana, KZ ingin ada sedikit penjelasan dulu ya Sebelum memberikan komentar gitu untuk pembahasan ini gitu ya Jadi, selama ini KZ mulai performance cosplay itu, KZ akan jelasin dulu Mulai turun di dunia cosplay itu dari kapan Dan sudah pernah apa saja di dunia cosplay Jadi, mudah-mudahan setiap komentarnya KZ sendiri ini bisa jadi masukan yang baik Oke Jadi, KZ ini mulai turun di dunia cosplay dari tahun 2004 2004 dan waktu itu bukan sebagai cosplayer yang ingin menang ini itu Dan itu tidak kebijakan sama sekali Tapi 2004 itu karena KZ benar-benar senang dengan menggunakan kostum-kostum Seperti layaknya tokoh anime 2004 itu pertama kali pakai kostum KZ itu cosplay Jadi, si Kauru Koganei yang punya senjata bisa dirubah macam-macam Dulu senang aja gitu sama stylenya dia Jadi, pertama turun nggak tahu itu nama karakternya siapa Yang penting senang stylenya Dan ternyata saat 2004 itu juga Banyak juga loh yang cosplayin karakter lain Atau kayak pakai kostum-kostum kayak gitu Dan KZ belum tahu kalau itu namanya adalah Kita cosplay atau kostum player yang ada Atau KZ tahu itu Kalau pakai baju seperti itu Berarti kita sedang Halloweenan Ya, seperti itulah 2004 Kemudian, mulai ikut kompetisi sendiri Itu dari tahun 2005 2005 ini HelloFest HelloFest berapa ya Pokoknya pertama ketemu salah satu cosplayer Yang menurut KZ menginspirasi itu tahun 2004 Dan dia ketemunya ini Sebenarnya tahun 2010 Jadi dia cerita ada cosplayer yang jadi cewek Dan ternyata Nah, itu dia gitu Dia crossdress dulu tuh Ya, itu HelloFest 4 Kemudian Tiap tahun tuh jadi ikutan HelloFest Sampai akhirnya KZ ketemu dengan Namanya Kalau sekarang dikenal Mungkin kalau yang tahu ya Mungkin bisa cari Namanya Kang Isan Andita Nah, Kang Isan ini dulu ketemunya Di launching PS3 Jadi KZ berpikir tuh dulu Ternyata di Bandung ini Nggak ada cosplayer-nya Tapi nyatanya di Bandung Banyak cosplayer-nya Ngumpul-ngumpul-ngumpul Sampai akhirnya Tahun 2010 KZ pertama kali tahu 2010 atau 2009 2009 pertama kali tahu Di Bandung Itu ada event cosplay Terus 2009 itu Bareng sama Kang Isan Nurunin Hetalia Waktu itu tuh Hetalia Perform mendadak Dan Apa ya Dulu tuh kan nggak pakai wig Jadi Kebetulan KZ jadi Hetalia Jerman Itu pakai Sasa Semprotan Di Semir Semir Tempori ya Jadi Perjalanan KZ juga lumayan Panjang juga Di dunia cosplay Ya singkat cerita Seperti itu Terus Dari situ Kita bikin Satu Tim Yang isinya Ada Ada KZ Kang Isan Terus Kang Ardi Kemudian ada Kang Nakia Dan ada Kang Zuge Kamiang Jadi kita Ngumpul Kita bikin Satu tim Di sana Tanpa ada Tujuan Gimana Gimana Kita cuma Pengen jadi Tim cosplay Yang bisa Berkarya Untuk Dunia cosplay Ini Ya singkat cerita Sudah banyak banget Perjalanannya Tahun 2012 Kita sendiri Bisa menyaksikan Bahwa Kang Zuge Turun Di Indonesia Cosplay Grand Prix Itu ICGP Tempat penyisihan World Cosplay Summit Untuk regional Negara Indonesia Dan Kang Zuge Lolos Sebagai Perwakilan Indonesia Yang pertama Kali Dari Situ Karena Tim kita Juga Udah Makin Sibuk Sendiri Lebih Tepatnya Ada Kesibukan Masing Masing Kita Berpisah Ya kan Ya Sisanya KZ Sendiri Mulai Turun Cosplay Sendiri Kemudian Kemudian Mulai Jadi Juri Di Berbagai Tempat Tapi Tempatnya Juga Bukan Yang regional Besar Hanya regional Kecil Seperti acara Kampus Kemudian Keluar Kota Pun juga Acaranya Acara Masih Startup Kampus Sama acara Startup Untuk Event Mall Belum Ada Yang Event Besar Jadi Kalau Mau Lihat Perjalanannya KZ Silahkan Cek Langsung Di Facebook KZ Facebook Page Nanti Linknya Ditaruh Di kolom Deskripsi Jadi KZ Tidak akan Asal Ceplah Ceplah Saja Untuk Mereaksi Sebuah Video performance Ini Ditambah Lagi Ternyata Setelah Kemarin KZ Mereaksi Sebuah Performance Di Samarinda Banyak Juga Yang Pengen KZ Untuk Memberikan Saran Pada Performance Salah Satu Contohnya Disini Ada Sebenarnya Ada Banyak Cuman Belum Mau Bikin Aja Karena Ini Temanya Masih Sama Sama Naruto Yaudah Jadi Akhirnya Ini Yang Akan KZ Reaksi Untuk Performance Kedua Kita Bisa Langsung Lihat Jadi Untuk Yang Penasaran Sepak Terjang Di Dalam Cosplay Seperti Apa Bisa Langsung Lihat Di Facebook Page Nanti Bisa Lihat KZ Pertama Cosplay Yang Ikut Kompetisinya Dari Tahun Kepan Terus Apa Yang Pernah Dapat Di Cosplay Jadi Semoga Yang KZ Masukkan Sebagai Bahan Masukan Bisa Diterima Dan Kalaupun Ada Yang Ingin Kalian Tambahkan Silahkan Dimasukkan Di kolom Komentar Di bawah Jadi Kita Bisa Sama Sama Sharing Tentang Pendapat Yang KZ Berikan Oke Kita Langsung Aja Ke Pembahasannya Siap Jadi Begini Kemarin Kan KZ Bikin Bikin Dia Ini Yang Isi Jadi Sasuke Disini Cosplay Stage Samarinda Performance Naruto Singkat Cerita Dia Nulis Begini Thank you Masukannya Kang Mungkin Bisa Reaction Video Perform Naruto Yang Lain Jadi Di Video Ini Ada Videonya Kang Rudy Perform Jadi Naruto Tapi Nggak Langsung Dinin Ya KZ Langsung Tanya Dulu Ke Rudinya Ngobrol Panjang Lebar Tentang Kenapa Minta Ke KZ Dan Akhirnya Setelah Kita Ngobrol Kang Rudy Sudah Setuju Kalau Misalnya Video Ini Boleh Di Taruh Di Youtube Jadi Langsung Aja Kita Lihat Ini Kita Klik Dulu Ini Ini Sudah Ada Ini Judulnya Naruto Versus Sasuke Cosplay Final Valley Gmos 2017 Ini 2017 Sudah 3 tahun Berarti Kang Kemudian Kalau Lihat Yang Jadi Jurinya Pake Kostum Sensei Legend Of Santuari Yang Setau KZ Bikin Kostum Ini Memang Ada Banyak Cuman Yang KZ Kenal Itu Kalau Enggak Rangga Kancil Dari Bandung Yang Bisa Jadi Juri Lagi Mas Peng Tapi Peng Itu Enggak Bikin Yang Kostum Ini Kalau Enggak Echow Echow Daikon Sky Kalau Yang Ini Enggak Tahu Siapa Tapi Coba Lihat Kita Lihat Dulu Keterangan Bawah Oh Judgenya Rian CD Dan Bener Kan Echow Echow Ya Ya Oke Siap Harusnya Kalau Mereka Sudah Turun Penilaian Ini Ya Bagus Ya Karena Mereka Sudah Punya Pengalaman Sampai Tarif Internasional Juga Di Dalam Cosplay Mari Kita Coba Dulu Kita Tonton Ini Tampang Apanya Ceritanya Sudah Ada Sasuke Kemudian Ada Naruto Nya Mereka Cuma Berdua Dua Cosplay Oke Kita Langsung Aja Ya Lakukan Penontonan Reaksinya Oke Kita Play Siap Ini 2017 Ya Berarti Udah Sempet Lihat Cara Performnya Mas Rian CD Waktu WCS 2016 I To be Tamp trusting Tampau quote Brow Brow out 他 Brow öffentlich New ini lumayan nih pas sama timingnya oke propertinya bagus ngambil tendangan juga pasti sama-sama timing dengan performance oke oh enggak jadi kira-kira mau muter ke dia ha 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 Balik Telat Tunggu 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 Kyuubi oke Kyuubi mode 2 kalau nggak salah pas korpon ini ya eh pas disini nih kayaknya korpon 2 gitu kok buat aku korpon 3 ya kemainan efek ya Oh oke Sasuke nya ganti jadi mode ini ya mode segelnya Moruchimaru Nah ini, ini dia pintar mengambil momen Nah ini ngambil momen nih Jadi ketika tadinya pakai nggak pakai apa-apa kostumnya Ketika pakai properti lengkap memperlengkapi kostum yang udah ada Itu Oh ini juga ini nih Apa namanya Chidorinya Dia lepas, oke Dia lepas ikat kepalanya Goyang teriak cewek semua ya Menjerit semua itu Siap 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 Cuman sebentar Momnya Sekitar 4 menitan Oke Oke Jadi dari pertunjukan barusan Kalau dibilang ada masukan Kayaknya udah cukup banget Ya Kalau misalnya Lihat Kemarin ngobrol dengan Kang Rudy Dia bilang Bahwa mereka ini Jadi Juara 1 di Samarinda Tapi kalau udah lihat kondisinya seperti itu Cara mereka ngambil momen Terus Dari tadi ya Kayak si Siapa namanya Narutonya Ganti jadi Kyobimode Terus Wih bukan Kyobimode Tersalah lagi Maksudnya jadi Kyobimode ekor 2 atau 3 itu Karena waktu itu kan masih Masih Jenin Masih Jenin Si Sasuke nya juga berubah jadi Yang segelnya Orochimaru juga itu Ngambil momennya pas Kemudian Dan suarakan penonton itu bisa jadi faktor penting Ketika Merubah Keadaan ya Itu yang menjadi Catatan khusus gitu Nah Yang bikin ini adalah Adegan Fighting nya Adegan fighting Kalau menurut KZ udah oke Cocok dengan back sound nya Tidak ada yang miss Oh ada juga sih beberapa yang miss Kayak tadi Nendang Suara udah Bunyi debuk Gataunya si Naruto nya belum jatuh Eh sorry Sasuke nya belum jatuh Itu aja sih yang kurang cuman Overall Ketutup dengan Cara pengambilan Momen kalian Ketika ganti kostum ya Itu aja sih Jadi Harusnya dipertahankan Seperti ini Banyak-banyak lagi berlatih nih Karena untuk kemarin Harusnya bisa diaplikasikan ya Ini kan 2017 Tapi di 2020 ini Sasuke nya kurang Nendang gitu loh Perform nya Memang harus banyak belajar lagi ya kan ya Oke Masukkan dari KZ itu aja Selebihnya sih Tidak ada yang Kurang lagi gitu Karena ini kan tahun 2017 juga Banyak banget Kendala juga Apalagi Kayak dari segi Kostum Terus Di Kalimantan juga Masih banyak banget kan Bahan-bahan yang Keliatannya Susah untuk di Kota Samarinda juga Jadi kasih masih mau Wajarkan saja Apalagi ini tahun 2017 juga Udah 3 tahun berlalu kan Oke Siap Kalau untuk performa Seperti itu dulu Tidak ada Yang berlebihan Masukannya juga Tadi cukup Tinggal di Perluwes lagi ya Perluwes Maksudnya Perhalus lagi Fighting nya Untuk timing udah Pas Dan yang kayak gini Kalian itu kan berdua Jadi Sesama partner tuh Harus bener-bener Klop untuk Pertunjukan ini Sering-sering latihan bareng Terus Jaga chemistry Itu sih kuncinya Oke Kayaknya segitu dulu ya Cukup Siap Nah untuk bahasan KZ kali ini Tentang Reaksion Naruto di Silver KZ Cosplay Room Segini dulu Kalau Ada Yang mau Videonya di Reaksion oleh KZ Silahkan Boleh kirimkan Videonya ke Instagram nya KZ Atau Ke Facebook page nya KZ Jadi Nanti bisa lihat Di bawah kolom Deskripsi Link nya ada Kirimkan kesana Terus nama Cosplayernya siapa Dan juga Disitu jadi Jadi siapa gitu Misalnya kalau Naruto Di Naruto nya jadi siapa Jadi Sasuke nya kah Atau siapanya Terus Performancenya kapan Dan juga Durasi performenya berapa menit Ya Dikasih tau aja selengkap mungkin Nanti kalau misalnya Menurut KZ Bisa nih dijadikan reaksi Untuk Konten Youtube Akan segera dikonfirmasi Secepatnya Ya Untuk semuanya Ini wajar sekali Kalau jadi Juara satu Waktu Di Samarinda Meskipun Gazing gak lihat Performance yang lainnya Cuman kalau dari segi Penonton yang Sorak sorai Pengambilan moment Itu udah Wajar banget Kalau misalnya Kang Rudy ini Bisa jadi juara satu disana Oke Thank you Udah Ngasih request nya Untuk Kang Rudy di Samarinda Mudah-mudahan Cosplayer di Samarinda Semakin Banyak dan semakin Apa lagi ya Semakin Kompak lagi Jadi sering-sering malah Bikin pertunjukan cosplay Supaya Indonesia Punya Generasi Penerus cosplay yang Bagus-bagus Bukan dari segi Kostum doang Bukan dari segi Performers doang Tapi Kita punya yang Balance Semuanya lengkap Dan Indonesia Bisa selalu jadi Nomor satu Di dunia Cosplay Thank you udah nonton Tunggu bahasan Kaze berikutnya Sampai jumpa lagi Semuanya ya Sobat Kaze Sampu Rasun Minasam Mohon maaf Kalau Kaze Ada salah-salah kata Ta-daaa